bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa dengan saya meti astuti di muamalah muslimah kita akan coba punya rubrik baru yang bahas hal-hal yang sedikit mendalam tentang keluarga kita sebut ini sebagai rubrik fikih keluarga ya insyaallah teman-teman di rubrik ini akan dapat bahasan-bahasan yang penting dan mendasar tentang kehidupan berkeluarga agar target sakinah mawadah dan rahmah bisa tercapai kali ini kita mau mulai dari satu bahasan yang gak terlalu umum sebenarnya kalau jadi tema awal tapi gak apa-apa karena tema ini kebetulan pernah dibahas di muamalah muslimah di secangkir kopi ternyata banyak banget yang ngasih feedback dan minta agar bahasannya dibuat lebih mendalam agar tidak terjadi salah persepsi jadi kali ini saya mau bahas tema tentang poligami kalau sahabat muamalah muslimah tahu bahwa sebenarnya poligami itu adalah satu keadaan pernikahan yang sudah dikenal oleh masyarakat jauh sebelum datangnya Islam jadi masyarakat Yunani, Romawi, Persia bahkan masyarakat Hindu dan Cina banyak sekali yang mereka memahami dan meyakini bahwa mereka bisa punya istri yang tidak terbatas jumlahnya bahkan poligami juga sampai saat ini masih legal di beberapa negara di beberapa kawasan ya seperti Afrika, Timur Tengah termasuk di Asia seperti Malaysia dan Indonesia dengan beberapa syarat bahkan di komunitas masyarakat Mormon di Amerika poligami juga menjadi sesuatu yang lumrah buat mereka nah sebelum Islam datang masyarakat Arab biasa melakukan poligami bahkan beberapa sahabat sebelum ada larangan untuk beristri lebih dari 4 mereka biasanya punya istri bahkan lebih sampai 9 atau bahkan 10 justru ketika surat Anissa ayat 3 turun yang membahas tentang kebolehan poligami maksimal 4 para sahabat oleh Rasulullah diminta untuk menceraikan istrinya dan mempertahankan maksimal hanya 4 saja jadi memang nafas poligami di dalam Islam adalah nafas untuk mengurangi jumlah istri sebagaimana yang saat itu masyarakat Arab banyak lakukan bukan dengan semangat menambah jumlah istri seperti yang sekarang dipahami banyak orang nah Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir menyebutkan sebenarnya sebelum dihalalkan yang poligami di dalam Islam ada 3 jenis pernikahan jahiliah yang banyak dikenal di kalangan masyarakat Arab yang pertama adalah pernikahan Al-Istibda pernikahan apa? yaitu pernikahan seorang suami yang meminta istrinya untuk mendatangi laki-laki yang dipandang terhormat di sebuah suku atau sebuah ras agar mereka dia mencampuri istrinya tadi dan si suami ini akan merasa sangat bangga kalau istrinya bisa hamil dari laki-laki yang apa namanya nasabnya dianggap bagus tadi begitu ya nah ini adalah pernikahan istri beda yang banyak terjadi di masa jahiliah sehingga ada para suami yang bahkan rela istrinya bercampur dengan laki-laki lain karena berharap mendapatkan gen atau nasab dari laki-laki mulia itu nah maka bagi istri suami tadi kalau istrinya sampai hamil itu adalah sebuah kemuliaan dan kehormatan buat keluarga mereka begitu ya atau yang kedua adalah pernikahan arwahat dimana seorang perempuan menikah dengan lebih dari 10 orang laki-laki maka jika terjadi kehamilan perempuan tadi boleh menunjuk siapapun yang dia kehendaki untuk menjadi ayah dari bayi tersebut dan laki-laki yang ditunjuk tadi tidak boleh menolaknya itu juga pernikahan jahiliah yang kedua nah pernikahan jahiliah yang ketiga adalah pernikahan arwahat yaitu seseorang yang wanita yang mereka dia menancapkan berdera di rumahnya yang tandanya dia boleh untuk dicampuri oleh banyak laki-laki maka ketika dia hamil dia akan meminta seorang paranormal untuk atau disebut sebagai koif gitu ya untuk mengamati tanda-tanda dari si bayi dan memperkirakan siapakah ayah dari bayi tersebut kalau si koif tadi ini sudah menentukan bahwa ayah si bayi adalah A maka orang tadi itu atau laki-laki tadi harus menyetujuinya dan menjadi ayah bagi bayi yang dikandung oleh wanita tersebut atau yang dilahirkan oleh wanita tersebut dan Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa aku dilahirkan dari sebuah pernikahan yang dibenarkan bukan dari perzinahan atau dari tiga jenis pernikahan tadi sebagaimana yang disebutkan dengan Imam Al-Mawardi sehingga dari sini sahabat bisa memahami bahwa poligami justru memuliakan pernikahan bukan dalam merangka merusak atau bahkan saat ini mungkin dipandang sebagai sesuatu yang memperburuk hubungan rumah tangga suami dengan istri nah di dalam surat Anisa ayat tiga itu adalah salah satu ayat yang menyariatkan tentang pernikahan disini disebutkan dan seterusnya dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang nyatim maka kawinilah oleh kalian wanita-wanita itu yang kamu senangi dua tiga atau empat ayat inilah yang menjadi landasan kebolehan poligami di dalam islam nah dari sini lalu para ulama berbeda pendapat ada yang menganggap poligami itu mubah dan ada yang menganggap poligami itu sunnah nah saya sendiri mengambil pendapat yang poligami itu dimubahkan oleh syariat begitu ya nah makna maatobalakuminanisai yaitu nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai itu bermakna bahwa laki-laki sebenarnya tidak perlu motif yang macam-macam jadi selama memang wanita yang ingin dinikahinya itu adalah dia sukai dia senangi entah itu karakternya entah itu wajah atau apapun dia tetap punya hak untuk menikahinya akan tetapi kita harus pahami bahwa bersama dengan pernikahan baik itu monogami maupun poligami seorang suami tetap harus memperlakukan istrinya secara adil adil bermakna tidak zolim yang berarti dia memenuhi seluruh hak dan kewajiban di dalam proses rumah tangga tersebut nah Ibn Abbas berkata makna adil di dalam poligami itu adalah bukan dalam makna cinta kasih tetapi makna adil disini adalah dalam makna jadwal menginap dan masalah nafkah jadi misalnya punya istri lebih dari dua maka ya setiap orang harus dibagi jadwal menginapnya dengan sama rata atau bahkan para ulama berpendapat kalau istrim itu hanya satu minimal engkau berada di dalam rumah istrimu itu empat hari jadi memang seperti itu jadwal menginap bahkan oleh para ulama telah dibahas sedemikian rupa begitu ya nah nah dan dia masalah cinta kasih tadi ini abu horela pernah menuturkan bahwa rasulullah bersabda barang siapa yang mempunyai dua istri lalu ia bersikap condong kepada salah satu diantara mereka misalnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sambil menyeret sebelah pundaknya dalam keadaan terputus atau dalam keadaan condong ini menggambarkan bahwa zalika adna ala ta'ulu tidak boleh cenderung kepada salah satu yang membuat yang lainnya akhirnya merasa diabaikan sehingga lebih dekat kepada aniaya jadi gak boleh suka banget sama salah satu isi yang membuat Israel menganggap dia tidak apa namanya dihargai gitu ya atau tidak diurus nah juga disini tentang kewajiban berlaku adil itu bukan menjadi syarat awal sebelum poligami dilakukan tetapi dia merupakan hukum yang menjadi hukum ikutan ketika poligami dijalankan jadi adil ini adalah kepada semua istri bukan hanya kepada salah satu istri dan bukan hanya terjadi pada ketika poligami dijalankan sebenarnya tetapi pada semua pernikahan baik itu poligami maupun pernikahan poligami begitu ya nah juga ketika ada yang menganggap bahwa poligami itu membutuhkan izin dari istri itu tidak dibenarkan menurut syariat poligami adalah seperti pernikahan pernikahan lain dimana rukunan syaratnya sama dalam akad nikah sehingga sebenarnya tidak membutuhkan izin istri pertama hanya saja tentu saja ketika kita bicara kewajiban seorang suami untuk melakukan muasyar rabil ma'ruf atau mempergauli istrinya secara ma'ruf tentulah dia paham bahwa ketika dia berpoligami ada jatah menginap yang berkurang dari istri pertama ada nafkah yang harus dibagi bahkan ada konsekuensi hukum waris berikutnya maka itu tidak mungkin dapat dilakukan kecuali dia telah mendidik dan memberitahu istri pertama tentang berbagai konsekuensi dari poligami yang dijalankan maka gak mungkin kan kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau istri pertama tidak tahu nah ini yang tetap harus dijalankan oleh para suami dan rumah tangga dalam poligami itu adalah dua rumah tangga yang terpisah jadi poligami dari istri pertama dengan istri kedua jadi rumah tangga yang terpisah sehingga diantara mereka berdua para istri tidak boleh menceritakan perkara-perkara rahasia di dalam rumah tangganya dan bukan tidak mungkin poligami ini bisa berjalan dengan baik dengan adil kenapa? karena sebenarnya ketika Islam menjadikan poligami sebagai bagian dari syariat maka di dalamnya pasti ada solusi yang diberikan untuk banyak permasalahan manusia tergantung bagaimana kita menjalankannya apakah menjalankannya menggunakan ilmu atau menggunakan prasangka buruk atau bahkan menjalankannya sekedar berdasarkan hawa nafsu dan bisikan syaiton semoga pandangan-pandangan awal tentang poligami ini dapat mencerahkan pikiran kita dan tidak ter hipnotis atau apa ya ibaratnya terdistrak sama praktek-praktek poligami yang salah atau dengan seruan-seruan feminisme yang cenderung bersifat tidak rasional dan bahkan membenci syariat sementara poligami adalah bagian dari syariat islam maka dudukanlah dia sesuai dengan bagaimana kita mendudukan syariat islam begitu semoga bisa jumpa di kajian fikir keluarga berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh